Intro Petugas gabungan Basarnas dan TNI Angkatan Laut berhasil mengevakuasi dua jasad yang mengapung berjenis kelamin wanita dan pria tanpa identitas di perairan Pulau Pandan. Salah satu jasad korban wanita ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan mulut yang dililit dengan lakban. Beginilah suasana evakuasi yang dilakukan oleh petugas Basarnas Tanjung Balai Asahan terhadap satu orang jasad berjenis kelamin wanita yang ditemukan tewas mengapung dengan kondisi tidak wajar. Dalam hal ini petugas berupaya keras menarik jasad korban dikarenakan ombak yang besar. Selang tak berapa lama tidak jauh dari lokasi ditemukannya jasad wanita tersebut, petugas kemudian kembali menemukan satu jasad lagi berjenis kelamin pria yang juga ditemukan mengapung dengan kondisi yang nyaris tidak dikenali. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas gabungan Basarnas yang dibantu oleh pihak Angkatan Laut membawa jasad korban ke Darmaga Panton, Bagan Asahan untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Tanjung Balai. Untuk penemuan korban ini, Mr. X ya, untuk yang kita terima dari Pak Sakot dari selatannya Pulau Pandan, satu jam dari selatannya Pulau Pandan, itu penemuan korban laki-laki dan perempuan. Kondisi kedua mayat seperti apa, Pak, waktu ditemukan? Yang perempuan itu tangan terikat, mulut dilatbat. Untuk pria hanya pakai celana. Kondisi yang bukan diri kita, satu jalan? Tidak, tidak ada. Menurut Kepala Posar Tanjung Balai Asahan, Bobi Purba, penemuan jasad korban ini atas laporan dari nelayan yang melaut. Namun ironisnya saat ditemukan, salah satu jasad korban dengan kondisi tangan terikat ke belakang dan mulut yang terlilit lakban sudah tidak bisa dikenali lagi secara fisik. Dugaan sementara, jasad yang ditemukan tersebut merupakan korban penganiayaan dan pembunuhan. Untuk kepentingan penyelidikan, korban masih berada di Rumah Sakit Umum Kota Tanjung Balai. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!